Seorang remaja pria membuat geger pengunjung di Bogor Trade Mall, BTM, pada Jumat, 3 Februari 2023, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, remaja tersebut berlari di lorong pertokoan lalu membuka sandal dan terjun dari lantai 3 mall tersebut. Penjaga toko di lantai 3 yang juga saksi mata kejadian tersebut bernama Cindy mengatakan insiden remaja meloncat itu berlangsung cepat. Tadi rame banget. Dari belakang, lorong, sini dia lari. Pas di ujung dia buka sandal, kata Cindy dijumpai tribunewsbogor.com di Mall BTM, Jumat, saat membuka sandalnya, kata Cindy, remaja tersebut sempat melihat areal sekitar, setelah itu, remaja itu langsung loncat dan terjun dari lantai 3, kayaknya sendiri. Soalnya enggak ada orang. Makanya langsung loncat pas setelah buka sandal, tambahnya, seketika saja, kata Cindy, remaja pria itu terjun bebas ke lantai ground. Beruntung, kata Cindy, korban terlihat masih sadar saat loncat menuju lantai ground, masih hidup. Soalnya dia jatuhnya itu gak langsung ke keramik. Jadi ketahan sama baju-baju, tambahnya, sementara itu, Yeti penanggung jawab toko baju yang berada di lantai ground mengatakan, saat terjatuh posisi pria ini dalam posisi duduk. Sebelum loncat, HP remaja laki-laki itu sempat hilang. Ibu korban, Dewi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi berawal dari handphone korban atau anaknya yang berinisial R hilang diduga dicopet di sekitar alun-alun Bogor. Kemudian, R mencoba untuk melacak handphone tersebut, tetapi tidak berhasil, lagi jalan kita berdua. Nah hilangkan HP-nya, terus kita pinjam HP orang untuk melacak pakai email. Namun, gak ketemu, kata Dewi di RSPMI, dikutip dari tribunewsbogor.com. Pada saat itu, kata Dewi, anaknya langsung marah tak karuan, karena hal tersebut, Dewi pun sempat menenangkan R dan meminta untuk mengikhlaskan HP miliknya yang hilang itu, dia kesal saat itu. Yaudah saya bilang-bilang hlasin aja, kata Dewi. Setelah itu, Dewi dan R beranjak pergi dari alun-alun Bogor dan berjalan kaki sampai di depan mal BTM. Namun, saat berada di depan mal BTM, R dengan tanpa sebab langsung masuk ke dalam mal. Dewi mengira R marah dan emosi hingga lari ke dalam mal. Ia kemudian menyuruh security untuk mengejar R agar tidak melakukan hal yang macam-macam, mungkin dia marah emosi lari ke dalam mal. Suruh orang security kejar dia biar gak macam-macam, jelasnya. Namun, saat dikejar ke bagian dalam mal, kata Dewi, R justru ditemukan dalam kondisi terjatuh dan tergeletak di area lantai ground mal. Terima kasih. Terima kasih.